Drama para lelaki saling cinta bahkan punya hubungan melakukan jadi masalah usai tancapkan semalaman ternyata ada cikcok yang berakhir seperti ini. Kasus ini terjadi di Kediri, Jawa Timur kepada seorang laki-laki bernama Aris Sugianto berusia 28 tahun asal Kediri. Sempat pindah ke Bliter saat dirinya remaja, Aris sendiri pernah menjadi TKW di Malaysia. Beberapa tahun bekerja di Malaysia hingga akhirnya dirinya memutuskan kembali ke kampungnya. Aris membuka usaha warung nasi khas Malaysia. Punya teman bernama Azis, mereka pun berteman sejak kecil bahkan jadi tetangga di Kediri. Azis sendiri bekerja di salon terkenal sebagai pemasang tenda yang cukup bagus dan juga dekorasi yang bagus. Sering pulang malam, Azis yang rajin kerja tak punya masalah, tiba-tiba Aris berkenalan dengan seorang laki-laki di aplikasi bernama Budi Hartanto. Saat itu, Aris dengan Budi akhirnya dekat berpacaran dan ternyata mereka sering melakukan di kontrakan Aris. Budi sendiri adalah seorang guru tari honorer, dirinya bekerja bahkan saat itu pulang mengajar, Budi telah langsung pulang melainkan ke kontrakan Aris dan berpacaran dengan Aris di sana. Kebetulan di kontrakan Aris saat itu, ada Azis teman kecil Aris yang memang juga dikenal oleh Budi. Akhirnya ketiganya berkumpul Aris, Azis, dan Budi saat itu mereka ngobrol bersama. Budi dan Aris langsung ke dalam ke kontrakan melakukannya sementara Azis sendiri di luar ngopi sambil menungguh mereka. Usai melakukan, Budi meminta uang kepada Aris 100 ribu, namun saat itu Aris tak memberikannya dengan alasan tak ada uang. Budi marah berteriak-teriak di kamar Aris hingga cekcok di antara mereka. Membuat Azis yang berada di luar masuk ke dalam kontrakan dan Azis saat itu mengingatkan Budi, malu untuk tak teriak-teriak, malu banyak tetangga di luar takut tetangga dengar. Saat Azis menenangkan Budi, nampak Aris pun diam. Budi memukul Azis tak terima ditegur, bahkan Budi saat itu tak terkendali. Bahkan tak lama Budi pun membawa senjata tajam dan menakut-nakuti Aris dan Azis. Keduanya saat itu melawan, bahkan mereka pun merebut senjata tajam tersebut. Azis nampaknya kesalah kepada Budi saat itu hingga saat senjata tajam berhasil diamankan, langsung menikam Budi beberapa kali, Aris dengan Azis pun disana kemudian langsung menghabisi Budi karena kesalah kepada Budi dan sudah berteriak-teriak ngamuk. Kondisi tak terkendali hingga akhirnya Budi pun tak bernyawa di kontrakan Aris. Panik dengan kondisi ini, Aris dengan Azis pun menyusun rencana untuk membuang jasad Budi di suatu tempat memakai koper, memakai koper punya keluarga Aris. Setelah menemukan koper tersebut, ternyata Budi tak masuk hingga akhirnya. Aris dengan Azis pun memuti Budi hingga akhirnya memasukkan Budi ke koper tersebut. Mencari tempat yang aman untuk membuang koper tersebut hingga akhirnya di satu tempat yang sepi, mereka pun membuang koper tersebut. Setelah melakukan asinya, mereka pun pulang ke kontrakan, membersihkan kontrakan dan berlaku seperti tak terjadi apa-apa. Tanggal 3 April siang hari, jasad Budi ditemukan oleh seorang warga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang ke TKP dan membawa koper tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi pihak dokteran. Setelah dilakukan identifikasi korban dari sidik jari, ternyata korban sendiri adalah bernama Budi Hartanto dan keluarga Budi pun langsung didatangi hingga keluarga Budi ke rumah sakit. Membenarkan jasad itu adalah Budi anaknya, akhirnya jasad Budi pun dikembalikan setelah dilakukan otopsi. Dalam otopsi menyebutkan Budi mendapatkan banyak ketikaman hingga mengeluarkan banyak cairan dan akhirnya meninggal. Dari permasalahan ini, akhirnya pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Dengan penuh kerja keras karena bukti-bukti nampaknya tak banyak, namun akhirnya setelah beberapa minggu, pihak kepolisian mengamankan dua pelaku, penganiayaan atas Budi dan penghabisan nyawa atas Budi. Motifnya sendiri ternyata terkait masalah asmara dan kekesalan alis dan ajis kepada Budi yang nampak teriak-teriak tak terkontrol hari itu. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini ternyata saat itu handphone Budi sempat diambil pelaku ajis dan sempat dinyalakan pihak kepolisian mengikuti jejak sinjal tersebut. Akhirnya kedua orang ini diamankan di dua tempat yang berbeda dan melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka didor oleh pihak kepolisian. Keduanya diamankan dan menjalani persidangan. Keduanya diponis 14 tahun penjara kepada Aris dan Ajis. Keluarga Budi pun merasa nampak kesal karena ternyata ponisnya dinilai terlalu rendah. Apalagi menurut keluarga Budi, keluarga Budi ragu kalau Budi adalah penyukaan sesama jenis selama ini tak pernah terlihat Budi menyukai laki-laki. Bahkan keluarga Budi masih tetap berpikir kalau Aris dengan Ajis ingin merampok Budi. Pihak kepolisian membenarkan pelaku memang kesal kepada Budi karena Budi yang meminta uang bukan pelaku yang mengambil uang Budi. Dari kejadian ini Aris dengan Ajis pun meminta maaf kepada keluarga Budi namun tetap membantah kalau mereka merampok Budi justru sebaliknya Budi memaksa meminta uang kepada Aris. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!